Seluruh kader Partai Perindo di seluruh daerah di Indonesia terus merapatkan barisan untuk memantapkan diri dalam pemilu 2019. Ini setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan Partai Perindo di seluruh daerah di Indonesia lolos tahapan verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan Partai Perindo di seluruh daerah di Indonesia lolos tahapan verifikasi faktual. Dengan demikian, Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini akan bersiap ikut kontestasi pemilihan umum 2019. Di Jakarta Barat, KPU tingkat kota Jakarta Barat menyatakan Partai Perindo mampu melewati tahapan verifikasi faktual dengan mudah. DPD Perindo Jakarta Barat memenuhi syarat kepengurusan domisili kantor dan keterwakilan 30 persen perempuan. Dengan demikian, Partai Perindo berhak ikut pemilu 2019. Untuk Partai Perindo, baik itu kepengurusan walaupun keanggotaan telah memenuhi syarat. Sehingga di Jakarta Barat, untuk Partai Perindo telah memenuhi syarat. Di Palembang, sebagai bentuk wujud rasa syukur lolos tahapan verifikasi faktual, DPD Perindo Kota Palembang melakukan potong tumpeng. KPU setempat menyatakan Partai Perindo telah memenuhi syarat untuk bertarung di Pilkada 2018. Dan terutama berlagak di Pemilu 2019 mendatang. Mengucapkan syukur atas telah memenuhi syarat verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota terhadap DPD Partai Perindo Kota Palembang. Di Belora, Jawa Tengah, Partai Perindo juga dinyatakan lolos verifikasi faktual. DPD Partai Perindo, Kabupaten Belora dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2019. Di Cilacap, KPU D. Cilacap menyerahkan hasil verifikasi faktual kepada DPD Perindo Kabupaten Cilacap. Hasilnya, Partai Perindo dinyatakan lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti Pemilu 2019. Partai Perindo untuk syarat keanggotaan sudah memenuhi syarat. Lolos verifikasi faktual juga dialami DPD Partai Perindo Kota Pekalongan. KPU Kota Pekalongan menyatakan Partai Perindo mampu memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2019. Pemilu Kota Pekalongan sudah mengikuti Pemilu 48 MS. Dengan lolosnya tahapan verifikasi faktual, seluruh kader Partai Perindo di seluruh daerah di Indonesia terus menerapatkan merisan untuk memantapkan diri dalam Pemilu 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan.